Pemirsa Kaisat Reksi Polis Manukwari meminta agar masyarakat Manukwari bijak dalam menggunakan media sosial sebab informasi yang bersifat provokasi di cerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Hal tersebut disampaikan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polis Manukwari AKP Indro Rizkiyadi kepada sejumlah awak media pada minggu 4 Maret kemarin di Markas Kepolisian Reserf Manukwari. AKP Indro Rizkiyadi meminta agar masyarakat Manukwari bijak dalam menggunakan media sosial sebab dikhawatirkan media sosial yang disalahgunakan dapat berpotensi memicu gangguan kamtip mas di wilayah Manukwari. Dalam penggunaan media sosial masyarakat juga diminta untuk tidak menghakimi setiap pelaku kejahatan sebelum aparat melakukan penyelidikan, penyelidikan hingga penuntutan dan mendapat putusan dari hakim. Informasi yang bersifat provokasi dapat dijarat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Penggunaan media sosial, penggunaan media sosial itu harus lebih bijak lagi. Artinya dalam penggunaan media sosial ini jangan menghakimi. Jangan menghakimi kita juga sudah ada dalam KWP maupun ITE tentang persekusi, ya kan? Menghakimi sebelum kita lakukan penyelidikan, penyelidikan sampai dengan penuntutan maupun putusan dari hakim. Mengingat media sosial sudah merupakan bagian dari gaya hidup modern saat ini karena sebagian besar masyarakat sudah memiliki akun media sosial sehingga peran orang tua untuk memberikan edukasi kepada anaknya sangat diperlukan. Selain itu masyarakat juga diharapkan tidak mengeluarkan statement dalam bentuk komen, status maupun text status yang menyimpang. Jangan menghakimi lewat media maupun komen-komen maupun tek-tek maupun status seperti itu. Jadi apapun informasi sampaikan kepada pihak berwajib. Jadi kita akan lakukan lebih dalam, kita lebih petajam. Pada kesempatan tersebut masyarakat khususnya kaum muda wanita juga dihimbau untuk tidak mudah terpancing atau mengikuti serta mempercayai orang yang baru dikenalnya melalui media sosial. Sebab tidak menutup kemungkinan para pelaku kejahatan juga mengincar korbannya melalui akses media sosial. Jeffrey Tandililing mengabarkan. Pemirsa informasi menarik lain kami hadirkan usai cedah iklan. Tetaplah bersama kami di Kasuari News. Terima kasih telah menonton!